Intro Hei pemirsa apa kabar kembali lagi di VOA Pop News Kali ini bersama saya Agunga dan juga Debi Semual Patris Pemirsa Kami berdua akan menemani pemirsa selama 30 menit ke depan Dengan berbagai liputan yang tentu saja menarik Dan untuk pertamanya ini pemirsa Ada liputan mengenai penulis Indonesia Lila Eskudori Yang tentu saja sudah pada kenal dong ya Dengan novel yang sangat terkenal Pulang Nah pulang ini baru saja diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris Dan dikasih nama Home Oh bukan mudik Oh bukan mudik Masih bahasa Indonesia Go back go back Keren juga ya ternyata buku Indonesia Terjemahkan dalam bahasa Inggris Nah aku terkenal ini dan mulai dikenal sama orang-orang pembaca di Amerika ini Dan dia juga melakukan tour ya disini Betul Nah Lila Eskudori dengan penerbitnya dari Indonesia yaitu Lontar Foundation dan John McGlynn Mereka bekerja sama dengan beberapa universitas disini Toko buku di Amerika untuk bedah buku Jadi mereka ini tour de Emmerich Waduh Gak cuma ke Washington kan Gak cuma ke Washington Sudah ke New York dan juga ke California Ya betul sekali Nah pemirsa kita simak aja liputan video Indonesia dengan Lila Eskudori Setahun setelah novel pertamanya Home dirilis di Amerika Penulis Lila Eskudori kembali ke negeri Pamansam Kali ini dalam rangka bedah buku dan diskusi di empat negara bagian Halo Pemirsa, selamat datang di The Big Apple, New York City Sambil jalan-jalan di kawasan Chelsea Sambil baca buku ini nih Home ya Ini karya penulis Indonesia Lila Eskudori Diterjemahkan dari bahasa Indonesia yang berjudul Pulang Nah spesialnya lagi penulisnya sedang berada di New York City Untuk menghadiri sebuah acara diskusi Nah langsung aja kita ketemu sama penulisnya Ini dia Mbak Lela, apa kabar Mbak Lela? Nuh seneng banget ternyata buku Home ini sudah bisa ditemukan di Amerika ya Sejak tahun 2015 Tahun 2016 keliling Amerika Dalam rangka promosi buku Home Sudah berbagai negara bagian Nah yang paling berkesan apa? Yang paling berkesan salah satunya Ternyata orang-orang yang saya temui di Texas Karena mereka itu di bookstores Itu banyak yang sudah membaca gitu Jadi seneng aja gitu ya Bahwa mereka ternyata sudah membaca Ada yang belum Ada yang baru baca reviewnya Kemudian mereka membeli saat itu Tapi banyak juga yang sudah membaca Jadi saya seneng aja bisa menembus ke sini Kemudian kalau di beberapa tempat akademis Juga saya seneng bahwa itu mulai dipelajari gitu Home yang diterjemahkan dari novel Pulang Tahun 2012 Menceritakan tentang beberapa warga Indonesia Yang terpaksa tinggal di pengasingan pasca tragedi 1965 Mereka tak bisa pulang karena stigma politik Namun tetap cinta tanah air Dalam berbagai bedah buku di Amerika Termasuk dengan kalangan akademisi di New York University Akhir bulan April Buku yang telah diterjemahkan keempat bahasa ini Kembali memicu diskusi Mengenai sejarah kelam di Indonesia itu Dan diskusi seputar peristiwa 1965 ini Sepertinya masih akan terus berlanjut Karena menurut Leila novel yang pernah meraih penghargaan Katulistiwa Literary Award ini Akan diangkat ke layar lebar Namun penulis yang juga wartawan ini mengatakan tidak akan menulis skenario nya Karena sedang disibukan dengan penulisan sequel novel Pulang yang akan dirilis akhir tahun ini Nanti kita tunggu ya sequel buku Home yang berjudul apa? Namaku Alam Namaku Alam Jadi kalau bisa diterjemahkan ke bahasa Inggris My name is Alam Oke kita tunggu bukunya Terima kasih Mbak Leila Terima kasih sama-sama Tunggu bersama VOA Oke pemirsa demikian liputan kita dari New York City Thanks for watching Bye bye Nah pemirsa mustinya novel Pulang ini ada soundtracknya Apa soundtracknya? Pulangkan saja Tuh Betaria Sonata tahun berapa tuh ya? Tahun berapa Mas Wahyu? 80an Pasti tuh tahun 88an Itu kameramen kita tahu semua itu dia punya playlistnya Betaria Sonata Tidak tinggal diterjemahin dalam bahasa Inggris Ya ampun itu diterjemahin juga ya Terus Betaria Sonata ke Amerika juga tuh pemirsa Aduh sudah 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 Oke Kalau pulang harus pakai sepatu kan? Apa sih hubungannya? Oh apa hubungannya? Ada? Ya enggak Karena ada hubungannya Saya pengen ngomongin sepatu Pasti pernah kenal Atau juga tahu dengan sepatu merek Toms Oh terkenal itu Sepatu injek kalau di Indonesia Ya Nah ternyata Toms ini adalah sebuah perusahaan yang memfokuskan diri untuk charity atau memberikan berbagi Kalau misalnya kita beli sepatu satu dikasihkan kepada orang yang tidak mampu juga satu sepatu aja Sepasang Sepasang Nah perusahaan ini sudah berulang tahun yang ke-10 Waduh udah lama ya baru sepatu itu udah 10 tahun ya Ya ampun untung udah nggak dipakai Tapi memang loh kalau kita ada sense of apa ya pengen juga membeli sesuatu tapi ada juga giving backnya Itu salah satu hal yang menarik juga konsepnya Konsep sih oke Tapi ini dia pemirsa si pendirinya ini kan juga dia tidak menyangkal bahwa dia tuh dikritik banyak Toms ini Karena oke lah gitu dia mungkin kita beli sepasang dia akan menyumbang sepasang untuk orang yang membutuhkan Bener Tapi kan harganya udah mahal jadi dia ibaratnya mau menyumbang tiga lagi juga dia masih untung besar Bener karena apa? Karena Black McCausse ini juga dituduh mereka dia udah menjadi seorang milioner Oke Perusahaannya aja udah jadi multi milioner Ya Ya Semakin berkembang semakin membeli apa namanya semakin giving back juga nggak apa-apa dong Tapi kita ini ada liputan menarik Karena si pendirinya ini dia bilang bahwa walaupun kritik banyak tapi justru itu membantunya mengembangkan perusahaan Toms ini Pendiri Toms Blake McCausseki tidak menyangkal bahwa idenya one for one untuk setiap pasang sepatu Toms yang anda beli Perusahaan akan menyumbang satu pasang sepatu untuk yang membutuhkan telah menuai kritik Namun ia menjelaskan bahwa kritik tersebut justru membantunya meningkatkan bisnisnya yang bernilai berjuta-juta dolar Tahun 2006 ia bepergian ke Amerika Selatan dan terkejut melihat betapa banyaknya anak yang tidak memiliki alas kaki Dari situlah ia menciptakan konsep one for one Ia mulai membuat sepatu di apartemennya sebelum kemudian berkembang ke sebuah markas di Los Angeles Di dinding kantornya tertempel foto-foto anak-anak yang sedang tersenyum Di ulang tahun yang ke-10 lebih dari 60 juta pasang sepatu baru telah disumbangkan bagi mereka yang kurang beruntung Setelah sepatu perusahaan ini melebarkan sayap ke produksi kacamata Yang telah membantu menyembuhkan berbagai masalah mata sebanyak 400 ribu orang Menyediakan air bersih dengan membeli kopi Toms Dan membantu kelahiran bayi yang aman bagi lebih dari 25 ribu ibu dengan membeli backpack Toms Perbuatan yang mulia bukan? Jadi mengapa banyak menuai kritik? Pada tahun-tahun pertama, para kritisi mengatakan bahwa sepatu gratis bukan jawaban bagi pengentasan kemiskinan di negara-negara dunia ketiga Beberapa tahun setelah itu perusahaan ini membuka pabrik pertamanya di Haiti Dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi warga Haiti Dengan pemikiran yang terbuka, Toms bisa menerima kritik dan meningkatkan dampaknya di negara-negara yang sedang berkembang Sejak kelahiran pada tahun 2006, banyak perusahaan besar telah mengadopsi konsep one-for-one Misalnya, Subway Sandwich, Gap, dan McDonald's Maikoski memang tidak merasa telah berjasa menciptakan konsep perusahaan yang mengabdi pada kemanusiaan Tapi jelas, ia berasa bangga Tapi konsep ini memang menarikan untuk giving back, tapi yang jelas saya punya pengalaman cukup buruk kayaknya waktu di Indonesia Karena saya pakai sepatu Toms Indonesia, terus lagi di Jakarta gitu ya Terus tiba-tiba dia nanya, mas itu asli ya mas? Kok emang ada yang palsu gitu? Ada KW-nya Ini kan konsepnya untuk charity, tapi ada juga yang dipalsuin loh Itu di mana kejadiannya? Kejadiannya di Jakarta, dan saya melihat sendiri emang keliling-keliling di sebuah mall-mall di Indonesia Emang ada Toms yang palsu Mungkin dia juga Kecewa, kecewa Apa dia juga tapi memberikan, enggak lah ya, udah palsu, mana mungkin dia menyumbang Iya lah enggak, oke, jangan-jangan digitu dong, pemerintah namanya juga konsepnya juga untuk giving back Jangan dipalsuin ya kayak gitu ya Oke, kita masih ada liputan lainnya, kita akan kembali setelah yang satu ini Jangan lupa like, share, dan subscribe ya